Halo semuanya, balik lagi di channel resep dan inspirasi. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Bosan dengan bentuk pintu yang itu-itu saja? Kamu bisa mencoba pintu geser sebagai alternatif lainnya. Model pintu geser telah menjadi pilihan populer dalam desain interior rumah modern. Selain memberikan keindahan visual, pintu geser juga memiliki manfaat praktis, terutama dalam menghemat ruang. Desain pintu geser juga bermacam-macam. Kamu dapat menemukan pilihan yang sesuai dengan konsep interior pada hunian. Nah jika kamu mencari inspirasi pintu seperti ini, berikut ini akan kami bagikan 20 desain pintu geser minimalis yang cantik dan estetik yang dapat menambah daya tari hunian. Yang pertama, desain pintu geser minimalis. Bentuk pintu geser ini terkesan simpel dan minimalis, namun tetap elegan apalagi bila diaplikasikan pada interior ruangan. Bentuknya sangat sederhana dan tidak banyak detail dekorasi. Model pintu ini cocok digunakan pada rumah masa kini atau apartemen. Agar terkesan simpel, gunakan pintu berwarna putih, karena warna ini dapat dipadukan dengan berbagai warna lainnya. Yang kedua, desain pintu geser kayu. Desain pintu geser kayu biasa digunakan untuk rumah-rumah bergaya klasik modern. Bentuknya sederhana, namun ukurannya cukup besar dan tinggi. Jika kamu ingin memberikan kesan gagah dan maskulin namun tetap hangat, maka pintu model kayu seperti ini bisa menjadi pilihan. Yang ketiga, pintu geser besar dan modern. Pintu geser modern dengan ukuran besar juga bisa kamu gunakan untuk menghiasi hunian. Tidak hanya besar, model pintu ini sengaja dibuat menyerupai dinding. Tampilan pintu ini terbilang unik, namun tetap mempertahankan kesan simpel dan modern. Walau mungkin pembuatannya terbilang cukup purmit, namun hasilnya sangat memukau. Yang keempat, pintu geser kaca yang elegan. Jika ingin interior ruangan terlihat elegan dan modern, maka pintu geser kaca bisa menjadi pilihan. Bahan kaca tidak hanya memberikan kesan mewah dan elegan, namun juga menjadikan ruangan jadi lebih terang. Dan juga dapat menciptakan kesan ruangan lebih luas. Pintu kaca biasanya digunakan sebagai penghubung antara ruang tengah dengan halaman belakang. Kamar tidur yang terhubung dengan taman juga bisa menggunakan pintu kaca sebagai pemanis. Yang kelima, pintu geser coklat kayu minimalis. Desain berikutnya adalah pintu geser kayu besar yang terkoneksi dengan dinding ruang tamu. Pintu geser kayu ini memberikan kesan mewah pada ruangan. Dengan panel kokoh dan warna coklat kayu yang elegan, model pintu geser kayu seperti ini akan cocok untuk rumah minimalis modern. Yang keenam, pintu geser kaca dan aluminium. Berbeda dengan bahan kayu, pintu geser aluminium memiliki bobot yang jauh lebih ringan. Tidak hanya mudah dipasang, pintu ini juga tidak kalah cantik bila dibandingkan dengan material lainnya. Model pintu ini seringkali dikombinasikan dengan material kaca, sehingga memberikan kesan elegan dan mewah pada hunian. 7. Pintu geser dengan cermin Bagi yang memiliki ruangan dengan luas terbatas, model pintu geser yang satu ini sangat cocok untuk diterapkan. Karena cermin dapat memberikan efek luas pada ruangan. Kamu bisa menggunakan pintu geser ini pada berbagai ruangan, mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, pintu kamar mandi, dan lain-lain. Selain itu, pintu geser dengan kaca ini juga cocok digunakan pada furnitur, seperti lemari. 8. Pintu geser gaya klasik Model pintu geser selanjutnya mengusung gaya klasik khas rumah Eropa. Modelnya sederhana dengan bentuk dasar berupa persegi, sehingga memberikan kesan elegan namun simpel. Guna menonjolkan kesan klasik, maka kamu bisa menggunakan warna hitam pada bagian bingkai pintu. Akan tetapi, jika interior rumah didominasi oleh warna gelap, maka putih bisa menjadi pilihan yang tepat. 9. Pintu geser dengan papan tulis Model pintu geser yang satu ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki anak kecil di rumah atau hobi mencatat untuk mengingat hal-hal penting. Pintu geser dengan papan tulis ini bisa digunakan sebagai pintu kamar, dapur, atau ruang keluarga, karena cukup fleksibel untuk digunakan pada ruangan manapun. 10. Desain pintu geser besi minimalis Pintu geser kaca dan besi minimalis warna hitam sangat cocok untuk menghubungkan antara ruang utama dengan teras atau area balkon rumah. Desain yang ramping dan kuat dengan finishing yang tahan cuaca menjadikannya pilihan praktis dan estetis untuk melengkapi bunian modern. 11. Pintu geser minimalis untuk kamar tidur Selanjutnya ada pintu geser minimalis untuk kamar tidur modern yang cantik. Pintu ini memiliki warna yang serupa dengan dinding kamar. Selain itu warnanya juga berpadu cantik dengan lantai kayu di bawahnya. Ide pintu geser kamar ini memberikan konsep ala skandinavian. 12. Model pintu geser sederhana Desain selanjutnya ada model pintu geser sederhana dengan bingkai besi dan jendela kaca buram. Pintu geser ini cocok untuk melengkapi desain rumah atau kantor minimalis. Selain memberikan frivasi, modelnya juga simple sehingga mudah dipasang dan hemat biaya. 13. Pintu geser minimalis ala Jepang Pintu geser yang satu ini cocok untuk kamu yang menyukai atau memiliki konsep rumah ala tradisional Jepang. Pintu ini terbuat dari kerangka kayu yang menggunakan kertas sebagai kaca. Pintu ini menciptakan efek pencahayaan yang lembut dan memberikan kesan estetik. Pintu geser ini sering digunakan sebagai partisi ruangan atau pintu geser antara ruangan dalam rumah. 14. Pintu geser full kaca dan bingkai kayu Inspirasi selanjutnya ada model pintu geser minimalis dari material kaca dan kayu. Biasanya pintu full kaca ditempatkan sebagai pintu samping atau belakang rumah. Pintu geser full kaca seperti ini membuat suasana rumah bisa terasa semakin lega. Kalaupun ditutup, model pintu geser ini multifungsi menjadi jendela yang keren. 15. Model pintu geser kaca buram Jika ingin pintu geser kaca tapi merasa privasi terlalu terbuka, pilih saja pintu geser kaca yang buram seperti ini. Selain ruangan terasa lebih lega, privasi juga lebih terjaga. Dengan model kaca yang buram, pintu geser minimalis ini cocok ditempatkan di area kamar tidur, kamar mandi, atau di bagian pintu depan hunian. 16. Pintu geser multi panel yang luas Jika kamu ingin membuat pintu geser yang luas dari ujung sisi dinding satu ke dinding yang lain, disarankan membuat konsep multi panel. Ini membuat kamu bisa membuka pintu geser hanya sebagian apabila tidak diperlukan. Namun, ketika dibuka secara penuh, partisi ruangan berupa pintu geser menjadi hilang, sehingga ruangan jadi terasa semakin lega. 17. Desen pintu geser lipat Pintu geser yang satu ini biasanya terdiri dari banyak panel pintu. Biasanya, pintu geser lipat ditempatkan pada bukaan yang sangat lebar, seperti pada garasi atau area samping dan belakang rumah. Sebaiknya kamu tidak menempatkan pintu geser jenis ini pada ruangan yang kecil. Karena lipatan panel pintu yang terbuka akan menghabiskan ruang lebih banyak dibandingkan pintu geser jenis lainnya. 18. Pintu geser kayu yang natural Pintu geser minimalis yang terbuat dari kayu akan membuat tampilan hunian terlihat lebih natural, apalagi untuk konsep hunian bergaya japandi atau skandinavia. Jika mau lebih alami, carilah pintu geser kayu yang masih memperlihatkan serat-seratnya. Model pintu geser kayu ini cocok untuk hampir semua ruangan, mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, hingga kamar tidur. 19. Pintu geser kayu tradisional Kamu juga bisa memilih pintu geser kayu dengan konsep tradisional. Pintu kayu ini memiliki desain khas seperti gudang yang membuatnya unik. Bagian terbaik dari pintu ini adalah biaya pemasangan dan perawatannya yang relatif terjangkau. Desain pintu geser kayu tradisional ini mudah dipasang dan fleksibel untuk berbagai keperluan, baik untuk pintu kamar tidur atau hanya sekat ruangan pada umumnya. 20. Pintu geser kaca putih minimalis Untuk menciptakan kesan minimalis sekaligus ruangan yang lega pada hunian, kamu bisa memasang pintu geser kaca dengan bingkai kayu putih yang sederhana seperti pada model ini. Dijamin suasana rumah akan berubah karena terasa lebih luas, sekaligus cantik, dan juga estetik. Nah itulah 20 desain pintu geser minimalis yang bisa dijadikan referensi. Selain indah dipandang, pintu geser juga bisa menjadi solusi tepat bagi yang memiliki hunian kecil. Jangan lupa, sesuaikan juga jenis pintu geser dengan tipe interior di rumah. Semoga info ini dapat menginspirasi kalian. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari channel resep dan inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.